Intro Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku mau bikin video tentang Cara bikin foundation supaya Nggak cakey dan waterproof Dan kalau misalnya kalian udah penasaran Dengan video ini, yuk langsung aja Kita mulai Jadi disini Aku pake baby cream dari Silky Ini yang set natural, menurut aku Ini baby cream yang Bisa kalian pake untuk Full cover atau untuk yang natural aja Dan disini aku akan menjelaskan Untuk yang natural aja guys Untuk harian, nah Kalau misalnya kalian pake ini Kalian ambil Sedikit aja Kira-kira Kalau foundation itu satu pump Kenapa aku merekomendasikan ini Karena dia tuh selain Harganya murah, mudah dijangkau Terus coveragenya juga bagus Terus ini juga ringan di wajah Dan Caranya itu gini guys Kalau misalnya kalian yang pemula Yang sebenernya ini gampang-gampang susah ya Kalau kita bilang ini susah banget Nggak Tapi kalau dibilang gampang banget juga Karena mungkin ada sebagian dari kalian tuh Yang kesusahan Ada yang ketebelan Ada yang ketipisan Dan disini aku akan menjelaskan Jadi Kalau misalnya kalian mau aplikasiin ini Usahain di bawah mata Apalagi kalian yang punya kantung mata Atau dark spot Itu diprioritasin Kayak gini Nah Untuk yang lain Kalian bisa ditotol-totol aja Bagian yang ada bekas-bekas Jerawat Itu kalian bisa Tutupin Sebenernya kayak gini aja cukup Dan ini kan masih ada sisanya nih Kita ambil Pakai beauty blender Dan disini aku sangat merekomendasikan Kalian yang pemula Untuk Ngaplikasiin foundation tuh Pakai beauty blender Yang udah dibasahin Dan posisi beauty blender tuh lembab Jadi dia empuk Nah ngeblendnya itu Jangan digosrok-gosrok gitu Kita harus ditot-tot Memang Makan waktu ya Tapi itu bakal rata yang bagus Nah Untuk ngeblend di bawah mata Itu ditot-tot aja Jangan digeser Jangan digeser Dan pastikan kalau misalnya kalian mengaplikasikan foundation itu di sela-sela ini jangan sampai dia ngegumpel atau kayak numpuk disitu. Nah, kalau misalnya di tap-tap dia hasilnya akan rata kayak gini. Tapi kalau digeser, dia tuh kan kalau kita geser gini, ada bagian yang warnanya tuh nggak sama gitu guys. Sama si bagian lainnya gitu. Makanya aku sangat merekomendasikan cara untuk di tap-tap. Sama si bagian lainnya. Ke step selanjutnya, yaitu bedak tabur atau bedak padat. Nah, kalau udah kayak gini guys ya. Aku zoom. Dan disini aku akan pakai bedak tabur dari Emina. Nggak perlu banyak-banyak kalau untuk harian. Yang penting si alas bedaknya ini ke kunci. Pastikan di seluruh bagian udah kena ya guys ya. Setelah pakai bedak tabur, aku saranin kalian harus pakai bedak padat. Walaupun cuma sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting pakai. Disini aku pakai bedak padat dari Pixi for Beauty Benefit. Ini yang nomor 02, Natural Bum. Dan disini aku pakai setting spray. Merek apapun itu terserah, yang penting pakai. Dan kalian tunggu kering. Sembari dikipasin. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal pakai blush on dan contour. Dan kalian selesain makeupnya. Dan disini juga aku mau kasih tau kalian. Sebenernya tahapan ini tuh tahapan yang banyak banget orang remehin. Banyak banget orang yang begitu pakai baby cream atau foundation. Mereka langsung udah selesai gitu. Atau pakai langsung cream blush. Tapi sebenernya aku pribadi, aku sering makeupin klien ya. Ini merupakan kunci, menurut aku. Kunci utama dari sebuah makeup yang awet. Foundation, bedak tabur, dan bedak padat yang seimbang. Itu bakal bikin si makeup ini awet seharian. Karena kalau misalnya kita banyak foundationnya. Terus bedak taburnya sedikit, bedak padatnya sedikit. Itu dia pasti bakal banyak. Terus kalau misalnya salah satu dari ketiga kompleksian ini nggak seimbang. Itu bakal bikin si makeup kalian ini luntur dan lain sebagainya. Dan banyak disini yang mungkin masih ada pemikiran bahwa. Kalau misalnya makeup yang awet itu dengan pakai base yang mahal. Atau base yang ini, yang itu. Sebenernya menurut aku, kalau menurut pendapat aku pribadi. Base itu nggak terlalu ngaruh sih. Justru yang ngaruh itu, yang aku bilangin ini tadi. Antara foundation, bedak tabur, dan bedak padat itu harus seimbang. Itu bakal bikin makeup kalian awet. Nggak ngaruh base-nya itu apa. Nggak ngaruh semahal atau semurah apa. Yang penting antara ketiga foundation, bedak tabur, dan bedak padat itu seimbang. Itu bakal bikin makeup kalian insya Allah awet seharian. Dan disini aku akan coba untuk menyiram wajahku ini dengan air. Ini embernya kosong ya. Untuk memastikan kalau makeup ini tuh awet, waterproof, dan nggak cakey. Supersih ya. Ini kalian bisa zoom. Bisa liat detailnya. Ini produk. Nggak ada yang nempel. Tidak ada yang nempel ya. Dan itu aja tips dan cara pakai foundation. Supaya nggak cakey dari aku. Dan ini aku udah selesaiin makeupku. Itu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.